Assalamualaikum Wr. Wb Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Sulia dan partner saya Aino Rahmi Lulandari Kami dari SMA Semestabilen World Boarding School Di sini kami akan menjelaskan tentang produk penelitian kami dengan judul Medcare, pengkursus inframerah yang terintegrasi dengan Android Dilengkapi dengan fitur pencaharian fasilitas kesehatan dan elektronik ambulans atau e-ambulans Saat ini teknologi mobile telah berkembang dengan sangat besar Handphone yang dahulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi telah berkembang ke dalam bentuk smartphone Diiringi dengan berkembangnya teknologi Internet of Things atau IoT Yang memungkinkan pengguna mengoptimalkan peralatan elektronik menggunakan internet Sehingga saat ini teknologi IoT banyak digunakan dalam berbagai bidang keilmuan dan industri Salah satunya bidang kesehatan Oleh karena itu dalam penelitian ini kami membuat sebuah aplikasi bernama Medcare Yang terdiri atas 3 fitur Yaitu EIT, pencaharian fasilitas kesehatan dan e-ambulans atau elektronik ambulans Kami juga membuat sebuah alat yang bernama EIT atau electronic information thermometer Di mana alat EIT yang kami rancang merupakan alat pengukur suhu berbasis inframerah Kemudian data yang telah diperoleh alat EIT akan terintegrasi ke dalam fitur EIT di dalam aplikasi Medcare Fitur selanjutnya adalah pencarian fasilitas kesehatan Fitur ini menggunakan teknologi location-based service atau LBS Dan terhubung dengan Google Maps yang telah tersedia pada mobile device pengguna Fungsi dari fitur ini yaitu untuk menyediakan informasi dan lokasi fasilitas kesehatan terdekat Sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara lebih efektif Yang terakhir, aplikasi kami memiliki fitur e-ambulans atau electronic ambulance Di mana fitur ini berusia sebagai jasa pemanggilan ambulance gratis Yang telah disediakan pemerintahan maupun lembaga Untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia agar lebih efektif dan efisien Berikut adalah alat dan bahan yang kami gunakan Sensor MLX90614 Note MCU ESP8266 Kabel jumper, kabel USB Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat alat e-it Pertama, menyambungkan Note MCU ESP8266 dengan sensor MLX90614 menggunakan kabel jumper Setelah terhubung, kami juga menyambungkan Note MCU ESP8266 dengan saklar mini pin 2 dan holder baterai menggunakan kabel jumper Kemudian kami sambungkan dengan device menggunakan kabel USB Setelah itu, untuk memprogram kami membuka software Arduino IDE yang telah kami hudus sebelumnya dan mulai merasa sketch Setelah sketch sudah jadi, kami upload ke Note MCU Note MCU dan sensor akan mulai berjalan sesuai dengan rencana Kami memasukkan Note MCU beserta rangkaiannya ke dalam pengemasan yang simple dan menarik Berikut adalah langkah-langkah membuat aplikasi menggunakan APP Inventor Yang pertama, kami membuka website APP Inventor Kemudian, klik Start New Project Selanjutnya, kami mulai mendesain aplikasi dengan komponen yang telah tersedia Lalu, kami menyusun blok pemrograman sesuai dengan fungsi fitur yang akan kami buat Sedangkan gambar berikut merupakan blok untuk menyambungkan alat e-it dengan aplikasi Madecare Setelah semua blok telah dapat berjalan sesuai fungsinya, aplikasi Madecare telah dapat digunakan Berikut ini adalah gambaran penggunaan alat e-it dan aplikasi Madecare Terima kasih telah menonton! Sekian urayan mengenai produk penelitian kami Terima kasih telah menonton video ini Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh